Dan sementara itu, Menteri Kesehatan Nafsiah Boy membantah terjadi penolakan sejumlah rumah sakit di Jakarta terhadap bayi daerah. Menurut Nafsiah, alat kesehatan yang dibutuhkan untuk menangani daerah tengah penuh digunakan oleh pasien-pasien lain. Nafsiah menegaskan tidak ada alasan bagi setiap rumah sakit untuk menolak pelayanan kesehatan, apalagi karena masalah ketidak tersediaan biaya perawatan dari calon pasien. Dan oleh karena itu, kasus daerah ini murni dipicu keterbatasan fasilitas kesehatan Neonatal Intensive Care Unit yang berfungsi sebagai alat bantu pengembangan paru-paru daerah. Dan untuk mendatang, Nafsiah mengungkatkan akan ada sistem yang terintegrasi antara seluruh rumah sakit di Jakarta guna mengetahui ketersediaan pelayanan kesehatan, baik ruangan, alat, hingga fasilitas memanggilan ambulan. Meski belum diketahui total anggaran yang dibutuhkan, namun Nafsiah mentargetkan program ini akan rampung dan siap dioperasikan pada Maret mendatang. dikembangkan suatu jaringan penanganan gawat darurat, di mana semua rumah sakit di seluruh DKI akan terjalin suatu online communication, sehingga seperti di luar negeri, kalau ada kegawat daruratan, apakah itu bayi, apakah itu misalnya serangan jantung, dan sebagainya. Seseorang hanya telpon satu nomor, kemudian langsung dilihat di rumah sakit mana, dia bisa dilayani, baik peralatannya, sumber daya manusianya, dan tentu ambulans yang bisa menjemput. Jadi ini, dan itu betul-betul tidak boleh hanya rumah sakit pemerintah. Ya, kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mengenal lebih lanjut siapakah orang tua dari bayi kembar dera dan darah yang berasal dari keluarga yang sederhana. Ayah sang bayi berprofesi sebagai penjual kaos kaki di daerah Pasar Minggu Jakarta. Peristiwa yang dialami dera, bayi yang meninggal karena terlambat mendapat penanganan medis dari rumah sakit menyedot perhatian masyarakat. Pihak rumah sakit dan Pemprov DKI Jakarta dianggap lalai menyelamatkan nyawa bayi mungil ini. Elias, ayah kandung dera, masih tampak berduka saat ditemui di rumah kontrakannya yang sederhana di daerah Jati Padang Baru, Jakarta Selatan. Meski begitu, Elias dan istrinya mengaku sudah ikhlas melepas kepergian anak mereka. Untuk menghidupi keluarganya, pria berusia 20 tahun ini berusaha dengan berjualan kaos kaki di pinggir jalan di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Elias mengaku tidak akan menuntut apa-apa kepada 10 rumah sakit yang menolak memberikan penanganan medis bagi anaknya. Elias akan fokus untuk mengurus istri yang dinikahinya pada Desember 2011 lalu serta anaknya Dara, yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Tarakan, Jakarta. Kejadian yang dialami keluarga ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi ketersediaan alat medis di rumah sakit yang ada di Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Asri Nirmalawati, Laras Pratiwi, Metro TV.